Membagikan. Itu adalah petir pencerahan surga. Ini seharusnya hanya muncul pada peluruhan keempat. Ini, ini terlalu tidak logis. Yu Jinghuan, tetua agung kota abadi, tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Petir pencerahan surga terlalu mengerikan. Bahkan jika itu dia, jika dia disambar petir pencerahan surga, tubuh dan jiwanya akan hancur dan dia akan mati. Ada pun tuan kota abadi, Duan Cheng Yao, dengan kultifasinya yang tinggi, dia akan terluka parah oleh petir pencerahan surga. Semua orang di kota abadi pil arrai mundur dengan pemahaman diam-diam, meninggalkan kota satu demi satu. Petir pencerahan surga terlalu mengerikan. Jika tidak sengaja mengenai kota abadi, seluruh kota akan hancur. Jika mereka tetap tinggal di kota abadi, mereka akan menemui ajal. Untuk berjaga-jaga, lebih baik meninggalkan kota sejauh mungkin. Terlebih lagi, beberapa kultifator bahkan lebih keterlaluan. Mereka hampir berlari ke suatu tempat di mana mereka tidak bisa melihat kota lagi sebelum menyerah. Di langit di atas kota abadi, kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengelilingi kota. Untayan petir ini bagaikan belenggu yang mengunci langit di atas kota abadi pil arrai dengan kuat. Seolah-olah tanah telah ditarik ke dalam penjara dan berubah menjadi dunia petir emas. Duan Cheng Yao mengeluh. Dia terjebak dalam petir pencerahan surga dan tidak dapat melarikan diri. Dia terus-menerus disambar petir dan dia dalam kondisi yang mengerikan. Setiap kali ia disambar petir dan muntah darah, ia hanya bisa menggunakan pil penyembuh untuk memulihkan diri dengan cepat. Baru setelah itu ia bisa menahan gelombang petir emas berikutnya. Namun, Duan Cheng Yao tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan mudah dipukul sampai mati. Begitu saja, dia akan menjadi penguasa kota abadi pertama yang disambar petir hingga tewas. Ini terlalu memalukan. Dia tidak ingin mati dengan cara yang memalukan seperti itu. Orang ini. Ketika Duan Cheng Yao menatap Zhuowen, dia tercengang karena Zhuowen benar-benar berhasil menahan gempuran petir emas. Tubuh Zhuowen sebening kristal dan dikelilingi oleh cahaya ungu pekat. Dia tampak seperti patung diok ungu. Kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh Zhuowen, menyebabkan dagingnya terbelah dan meninggalkannya dalam kondisi menyedihkan. Namun, Duan Cheng Yao sangat jeli. Dia dapat melihat bahwa meskipun tubuh fisik Zhuowen dalam kondisi yang menyedihkan, tubuh fisiknya sangat istimewa dan dapat pulih dengan sangat cepat. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa tubuh Zhuowen tampaknya telah menyerap sebagian kecil petir emas setelah tubuhnya dibelah oleh petir emas. Bukankah orang ini manusia? Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu kuat? Jantung Duan Cheng Yao berdebar kencang. Ia merasa tidak percaya. Tubuh fisik Zhuowen agak terlalu kuat. Ia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya, ia lebih tampak seperti alien. Pada saat yang sama, Duan Cheng Yao merasakan krisis di hatinya. Dia merasa bahwa Zhuowen ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia tahu betul bahwa sekalipun dia dapat selamat dari kesengsaraan petir ilahi Tian Qi, dia tetap akan terluka parah. Namun, setelah Zhuowen selamat dari kesengsaraan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Luka-luka di tubuhnya akan pulih dengan cepat karena terobosan tersebut. Ketika saat itu tiba, dia akan tamat. Memikirkan hal ini, tatapan Duan Cheng Yao menjadi dingin. Dia mulai menyeret tubuhnya yang terluka lebih dekat ke Zhuowen. Dia memiliki banyak ramuan penyembuh di dalam cincin rohnya, dan semuanya adalah pil ilahi pemecah surga setengah langkah. Dia tahu bahwa dia harus membunuh Zhuowen sebelum dia terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Akhirnya, Duan Cheng Yao mengerahkan banyak tenaga dan sangat dekat dengan Zhuowen. Ia menelan ramuan penyembuh dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Kemudian, Duan Cheng Yao menyerang. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan sasarannya adalah jantung Zhuowen. Namun, saat tangan kanan Duan Cheng Yao mendekati Zhuowen, Zhuowen langsung meraihnya dan menariknya kembali. Tuan Kota Duan, Anda masih sangat baik. Anda datang untuk membantu saya menanggung beban petir ilahi, bukan? Zhuowen tersenyum dan memegang rat tangan kanan Duan Cheng Yao. Ledakan. Beberapa kilatan petir ilahi pencerahan surga turun dan mendarat di Zhuowen dengan ledakan keras. Petir emas meledak dari tubuh Zhuowen dan menyebar ke tubuh Duan Cheng Yao dalam sekejap. Sialan, Zhuowen, kau bajingan, lepaskan aku. Tubuh Duan Cheng Yao yang baru saja pulih dengan bantuan ramuan itu kembali terbelah. Ia berdarah dan menjerit kesakitan. Tubuhnya hangus menghitam. Zhuowen juga dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya yang baru saja pulih juga terbelah oleh petir emas. Tulang-tulangnya hampir terlihat. Namun, tubuh Zhuowen bukanlah tubuh biasa. Itu adalah tubuh suci pangu. Tubuh suci pangu bintang sembilan tingkat menengah. Ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Duan Cheng Yao hampir tidak bisa menahan diri. Seluruh tubuhnya gemetar dan matanya berputar ke belakang. Zhuowen berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Duan Cheng Yao. Awalnya, dia ingin menyingkirkan Duan Cheng Yao secara langsung. Namun, ia kini lumpuh karena petir emas itu. Ia kesulitan bergerak dan energi dalam tubuhnya tidak mengalir lancar. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatan mematikannya. Zhuowen melihat sebuah cincin berkilau di jari tengah tangan kanan Duan Cheng Yao yang dipegangnya. Ia tahu bahwa itu adalah cincin spiritual Duan Cheng Yao. Dia melepaskan cincin spiritual dengan susah payah dan menamparkan wajah Duan Cheng Yao, membuatnya terpental. Ah! Setelah Duan Cheng Yao terlempar, petir emas lainnya jatuh dari langit. Petir emas ini tidak mengenai Zhuowen, melainkan Duan Cheng Yao. Duan Cheng Yao menjerit kesakitan seperti babi yang disembeli. Sangat menyedihkan. Zhuowen memanfaatkan jeda antara kilatan petir emas dan dengan cepat membuka cincin spiritual. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa ada banyak ramuan berharga di dalam cincin spiritual. Ada banyak ramuan pemecah langit setengah langkah di dalam cincin spiritual. Ada juga beberapa botol dan toples, yang sebagian besar adalah ramuan pemecah langit setengah langkah. Ada juga banyak sumber daya berharga lainnya. Zhuowen tercengang. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekayaan penguasa kota abadi. Ada begitu banyak sumber daya di spiritual ring saja. Sumber daya ini jauh lebih banyak daripada jumlah total sumber daya di dunia besarnya. Saya kaya. Zhuowen sangat gembira. Dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin spiritual dan menelannya. Ini adalah ramuan penghancur langit setengah langkah. Kekuatan obatnya yang kuat menyatu ke dalam tubuh Zhuowen dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Dikombinasikan dengan kemampuan pemulihan Zhuowen yang kuat, sebagian besar luka di tubuh Zhuowen disembuhkan dalam waktu singkat. Meskipun Zhuowen juga memiliki ramuan pemecah langit setengah langkah, ramuan kelahiran kembali, yang baru saja disempurnakannya, ramuan itu bukanlah ramuan penyembuh. Ramuan itu tidak banyak berpengaruh pada pemulihan Zhuowen. Namun, sebagian besar ramuan di cincin spiritual Duan Cheng Yao adalah ramuan setengah-setengah pemecah langit. Ramuan-ramuan itu sangat efektif. Tidak jauh dari situ, Duan Cheng Yao yang meringis kesakitan akibat disambar petir emas, juga menyadari bahwa cincin spiritualnya telah dicuri. Zhuowen, beraninya kau merebut cincin rohku. Cepatlah dan kembalikan padaku. Duan Cheng Yao sangat marah. Cincin spiritual itu berisi banyak barang berharga miliknya. Nilainya tak terkira. Sekarang setelah dicuri oleh Zhuowen, itu benar-benar terlalu menyakitkan. Mengembalikannya padamu. Tentu. Zhuowen menyeringai. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Duan Cheng Yao. Pada saat ini, petir emas baru saja menyambar, dan Zhuowen telah menahannya. Masih ada waktu sebelum gelombang petir emas berikutnya menyambar. Luka-luka Zhuowen telah sembuh total di bawah pengaruh ramuan pemecah langit setengah langkah. Pada saat ini, esensi, energi, dan jiwanya telah mencapai puncaknya. 3512. Tercengang. Duan Cheng Yao menyadari ada yang tidak beres saat melihat Zhuowen berlari ke arahnya. Dia mulai mundur tanpa mempedulikan luka-lukanya. Gubernur kota Duan, mengapa Anda melarikan diri? Aku di sini untuk mengembalikan cincin spiritualmu. Zhuowen tersenyum mengejek saat dia mendekati Duan Cheng Yao. Duan Cheng Yao benar-benar ketakutan. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Lemparkan saja cincin roh itu kepadaku. Kamu tidak perlu datang. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya harus mengembalikannya kepada Anda secara pribadi. Zhuowen tersenyum lebar, tampak sangat ramah. Namun, kecepatannya sangat cepat, dan dia mendekat dengan cepat. Wah. Duan Cheng Yao terluka parah, jadi dia tidak secepat Zhuowen. Tak lama kemudian, Zhuowen menyusulnya. Zhuowen menginjak wajahnya. Engah. Duan Cheng Yao memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan kepala tertunduk. Sebelum dia sempat bereaksi, Zhuowen sudah datang dan menginjak kepala Duan Cheng Yao. Kepala Duan Cheng Yao yang baru saja akan terangkat, terinjak-injak lagi ke tanah. Gubernur kota Duan, aku belum mengembalikan cincin spiritualmu. Kenapa kamu begitu sopan? Kamu bahkan bersujud di hadapanku. Aku sedikit malu, kata Zhuowen acuh tak acuh. Duan Cheng Yao terus meronta. Sayangnya, Zhuowen terlalu kuat. Kepalanya masih tertancap di tanah dan tidak bisa ditarik keluar. Ledakan. 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 Pada saat ini, kilatan petir emas yang mengerikan melonjak di kedalaman langit berbintang lagi. Itu menyilaukan dan cemerlang. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan beberapa cakram tulang binatang dan memasang susunan pengurungan untuk memenjarakan Duan Cheng Yao. Pada saat yang sama, dia meninju bagian belakang kepala Duan Cheng Yao tanpa ampun. Duan Cheng Yao melihat bintang-bintang dan pingsan. Ledakan. 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 Petir ilahi kiamat menyambar lagi. Kali ini, ada 108 baut. Mereka bergabung menjadi naga petir emas besar yang memenuhi langit berbintang. Berengsek. Bukankah ini agak menakutkan? Tatapan mata Zhuowen berubah serius. Ia melangkah maju dan melompat ke langit berbintang. Ia meninju dengan ganas. Mantra primordial yang dikombinasikan dengan lima kedalaman langsung melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Bang-bang-bang. Naga petir emas itu hancur dan meledak menjadi hujan petir emas. Kemudian, naga petir itu meraung dan meraung, menyemburkan energi petir yang lebih mengerikan ke segala arah. Adapun Zhuowen, dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya dipenuhi listrik, dan seluruh tubuhnya langsung hamus hitam. Namun, Zhuowen sangat keras kepala. Ia menelan ramuan penyembuh itu lagi untuk melawan naga petir. Kemudian, ia mulai menyerap energi mengerikan dari naga petir itu dengan tubuh suci pangunnya dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Begitu saja, Zhuowen dan Lei Long menemui jalan buntu selama beberapa jam. Akhirnya, naga petir emas itu meraung. Ia tidak mampu bertahan lebih lama dari Zhuowen, dan ia pun runtuh dengan suara keras, berubah menjadi untayan petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen jatuh dari langit dan menghantam tanah. Seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Dia tampak sangat hamus seperti arang. Zhuowen berbaring telentang cukup lama. Baru kemudian ia menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang datang dari kehampaan dan dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang hampir mati mulai pulih dengan cepat. Terlebih lagi, kekuatan ini terus membantunya meningkatkan kultifasinya. Dalam sekejap, kultifasinya meningkat dari puncak penyakit pertama ke tahap awal penyakit kedua, dan kemudian ke tahap tengah. Penderitaan ini terlalu mengerikan. Setelah Zhuowen selamat, ia memperoleh manfaat besar. Ia langsung maju ke tahap tengah wabah kedua, dan kekuatannya meroket. Zhuowen menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari dunia besar dan mengenakannya. Kemudian, dia berjalan menuju Duan Cheng Yao, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Duan Cheng Yao masih dalam keadaan linglung. Seluruh tubuhnya linglung. Zhuowen tidak hanya memukul bagian belakang kepalanya. Dia juga menggunakan indera ilahi yang kuat untuk menyerang indera ilahi Duan Cheng Yao. Kalau tidak, Duan Cheng Yao tidak akan pingsan semudah itu. Zhuowen mengangkat Duan Cheng Yao dan dengan mudah menghancurkan fondasi Duan Cheng Yao. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah dengan santai. Rasa sakit yang hebat membuat Duan Cheng Yao terbangun. Wajahnya pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin. Bibirnya putih dan gemetar. Yayasan saya, hancur. Wajah Duan Cheng Yao pucat pasi. Dia merasakan sesuatu. Dia menatap Zhuowen dan berteriak histeris. Sayangnya, Duan Cheng Yao terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia hanya bisa berteriak di sana. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Zhuowen. Pada saat ini, Malapetaka telah meredah. Para kultifator yang meninggalkan kota abadi Araipil untuk menghindari Malapetaka telah kembali. Mereka ingin melihat apa yang terjadi antara Zhuowen dan Duan Cheng Yao. Zhuowen itu harus dihabisi. Bagaimanapun juga, Tuan Kota Duan adalah Tuan Kota. Ditambah dengan Malapetaka yang mengerikan itu, Zhuowen akan mati bahkan jika dia tidak mati. Yu Zikian menggendong Zhuwen Lin yang setengah mati dan mengikuti kerumunan menuju pavilion Raja Abadi Pil Arai. Dia selalu percaya bahwa Duan Cheng Yao akan menang. Dia memiliki kepercayaan buta pada Duan Cheng Yao. Di bawah pimpinan Yu Jing Huan, Dewan Tetua juga dengan cepat mendekati pavilion Raja Abadi Arai Pil. Para tetua Dewan Tetua semuanya bersemangat. Pikiran mereka mirip dengan Yu Zikian. Mereka yang mendekati pavilion Pil Arai Immortal Monarch cenderung percaya bahwa Duan Cheng Yao akan menang. Ketika Malapetaka terjadi, seluruh kota Abadi Pil Arai dikelilingi oleh energi yang mengerikan. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Duan Cheng Yao sekarang menjadi seorang cacat. Us-us-us. Tak lama kemudian, kerumunan orang tiba dialun-alun dekat pavilion Pil Arai Immortal Monarch. Paviliun Raja Abadi Pil Arai masih berdiri tegak. Dalam kesengsaraan mengerikan itu, pavilion Raja Abadi Pil Arai masih utuh. Ini menunjukkan betapa luar biasanya bangunan ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat tinggal gua Raja Abadi Pil Arai. Bangunan lain di sekitar pavilion Raja Abadi Pil Arai telah lama hancur. Bahkan tidak ada reruntuhan yang tersisa. Paviliun Raja Abadi Pil Arai berdiri di sana sendirian. Tampak sepi dan dingin. Pada saat ini, di tanah datar di depan pavilion Raja Abadi Pil Arai, ada sosok yang berdiri seperti tombak. Sosok itu seperti patung yang telah ada sejak zaman kuno. Sedangkan sosok lainnya, dia berlutut di tanah dan berteriak histeris. Suaranya sangat menyedihkan. Haha, Zua Wen itu berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya. Yu Zikian sangat bersemangat. Kedua sosok itu membelakanginya. Selain itu, sekelilingnya dipenuhi asap, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia sangat cepat dan menjadi orang pertama yang memasuki alun-alun. Dia menggendong Zuen Lin dan tertawa, mengira sosok yang berlutut di tanah adalah Zua Wen. Namun, saat Yu Zikian berhenti di alun-alun, asapnya perlahan menghilang. Matanya menyipit dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Apa yang dia lihat? Mengapa dia menunjukkan ekspresi tidak percaya seperti itu? Satu demi satu, para pembudidaya tiba di alun-alun. Mereka semua ketakutan dan membeku di tempat. Mereka melihat dengan jelas bahwa sosok yang berdiri seperti tombak adalah Zua Wen. Orang yang berteriak histeris itu adalah penguasa kota abadi yang paling mereka hormati, Duan Cheng Yao. Apa yang sedang terjadi? Yu Jing Huan juga datang bersama para tetua. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tercengang dan bertanya tanpa sadar. Buk, oke, oke. Pada saat ini, Zua Wen bergerak. Dia perlahan berjalan menuju Duan Cheng Yao. 3513. Pembersihan. Zua Wen, hentikan. Dia adalah tuan kota. Apa yang ingin kau lakukan? Yu Jing Huan bereaksi dan berteriak, mencoba menghentikan Zua Wen. Zua Wen memegang Duan Cheng Yao di satu tangan dan menatap Yu Jing Huan dari sudut matanya. Melihat Yu Jing Huan gemetar ketakutan, suaranya menjadi lebih lembut. Haha, aku akan mengembalikan tuan kota kepadamu. Tatapan Zua Wen tenang saat dia melemparkan Duan Cheng Yao yang setengah mati ke arah Yu Jing Huan. Suara mendesing. Duan Cheng Yao melesat bagaikan rudal dan menghantam tubuh Yu Jing Huan dengan keras. Yu Jing Huan sudah siap. Dia mengumpulkan energi di tangannya dan mencoba menangkap Duan Cheng Yao. Retakan. Namun, begitu tangan Yu Jing Huan bersentuhan dengan Duan Cheng Yao, dia merasakan energi yang sangat besar dan mengerikan menyerangnya. Tangannya langsung patah, dan tubuhnya dihantam keras oleh Duan Cheng Yao, menyebabkan dia terpental. Percikan. Yu Jing Huan jatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Duan Cheng Yao menjerit kesakitan dan meronta. Sayangnya, luka Duan Cheng Yao terlalu serius. Setelah berjuang beberapa saat, dia tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa berbaring di tanah seperti cacing mati. Tetua Agung, Tuan Kota Abadi. Apakah kamu baik-baik saja? Para tetua dari Komite Tetua melangkah maju dan membantu Yu Jing Huan dan Duan Cheng Yao berdiri. Yu Jing Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku hanya terluka ringan. Pergi dan lihat bagaimana keadaan Tuan Kota Duan. Tetua Agung, fondasi Tuan Kota Duan telah hancur. Kultifasinya telah hancur. Dia telah menjadi cacat. Seorang tetua melaporkan dengan ketakutan. Apa? Fondasinya telah hancur. Yu Jing Huan menatap dan bergegas ke sisi Duan Cheng Yao. Dia menemukan bahwa fondasi Duan Cheng Yao telah hancur. Pada saat ini, Duan Cheng Yao sudah pingsan karena benturan dan tidak sadarkan diri. Zua Wen, bukankah kamu sedikit terlalu kejam? Beraninya kau menghancurkan fondasi Tuan Kota Duan? Di antara para tetua, mata Yu Yuan Xing memerah. Dia menatap Zua Wen dan berteriak dengan marah. Dengan baik. Namun, begitu Yu Yuan Xing selesai berbicara, dia ditampar ke tanah oleh Zua Wen. Pipinya membengkak, dan dia memuntahkan setegup darah yang bercampur dengan giginya. Seluruh tubuhnya berkedut tak terkendali. Kamu punya nyali. Kamu juga sangat bodoh. Bahkan saat ini, kamu masih berani menonjol dan mengkritikku. Kau hanya mencari kematian. Suara Zua Wen sangat tenang dan dipenuhi dengan dingin. Tepat saat Yu Yuan Xing hendak berdiri, Zua Wen kembali menghantamkan telapak tangannya. Yu Yuan Xing terdesak dan terbanting ke tanah dengan wajah terlebih dahulu. Seolah-olah dia tertanam di tanah. Semua tulang di tubuhnya hancur. Dia terbaring tak bergerak, jelas setengah mati. Para tetua komite tetua gemetar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Zua Wen di depan mereka adalah orang kejam yang telah membunuh lima orang ahli alam pemecah langit setengah langkah berturut-turut. Bahkan penguasa kota abadi Duan Cheng Yao telah dilumpuhkan oleh orang ini. Di seluruh kota abadi Pil Arrai, dia sudah tak tertandingi. Siapa yang mengizinkanmu mengikat tetua Bu Yang Rong? Zua Wen berkata dengan ekspresi dingin saat dia melihat Bu Yang Rong diikat di belakang kelompok tetua. Para tetua komite tetua terkejut, dan mereka buru-buru melepaskan Bu Yang Rong. Tuan Zuo, ini adalah ide Yu Yuan Xing. Dialah yang bersikeras menangkap Bu Yang Rong. Kami tidak setuju saat itu. Setelah melepaskan Bu Yang Rong, para tetua dari komite tetua buru-buru menjelaskan diri mereka dan melimpahkan semua kesalahan kepada Yu Yuan Xing. Menurut apa yang kamu katakan, Yu Yuan Xing memang pantas mati. Suara Zua Wen tenang. Dengan jentikan jarinya, api ungu menyapu dan mendarat di Yu Yuan Xing, yang masih terbaring di tanah. Ah! Yu Yuan Xing menjerit dengan sedih. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api ungu, dan dia dengan cepat terbakar menjadi abu. Dia tidak mungkin mati. Melihat kejadian itu, panitia tetua dan warga yang ada di lapangan pun gemetar ketakutan. Di tengah kerumunan, Yu Zikian berlutut di tanah karena ketakutan. Ayahnya terbunuh begitu saja, dan dia tahu akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Yu Yuan Xing. Saya harus lari. Yu Zikian meraung dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia meninggalkan Zhu Wenlin dan berlari ke tengah kerumunan. Zua Wen melirik ke samping ke arah sosok Yu Zikian yang melarikan diri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Yu Zikian, apakah aku bilang kau bisa pergi? Yu Zikian, yang awalnya berlari menyelamatkan diri, berhenti saat mendengar suara ini. Namun, ia segera berlari lebih cepat lagi. Sayangnya, api ungu lebih cepat darinya. Api itu mendarat di tubuhnya dan membakarnya menjadi abu. Zua Wen melepaskan belenggu di tubuh Zhu Wenlin. Zhu Wenlin bergegas berjalan ke sisi Zua Wen dan berdiri di samping Bu Yang Rong dengan hormat. Pada saat ini, perasaan Bu Yang Rong dan Zhu Wenlin sangat rumit. Zua Wen sebenarnya tertawa terakhir, dan bahkan penguasa kota surgawi telah dikalahkan olehnya. Zua Wen, apa yang tengah Anda coba lakukan? Kau membunuh setengah langkah kultifator alam pemecah surga dari kota abadi Araipil milikku dan bahkan melumpuhkan penguasa kota surgawi. Apa tujuanmu? Mata Yu Jinghuan memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bukankah seharusnya kau menanyakan pertanyaan ini kepada penguasa kota surgawi kesayanganmu? Awalnya, dia memaksaku untuk tinggal, dan setelah aku menolak, dia ingin aku menjadi budaknya. Pada akhirnya, dia bahkan ingin membunuhku untuk membungkamku. Apa? Sekarang, aku hanya membela diri dan secara tidak sengaja melumpuhkan penguasa kota surgawi. Aku bahkan membunuh beberapa kultifator alam pemecah surga setengah langkah. Apakah ini semua salahku? Zua Wen mencibir dan mengejeknya tanpa menahan diri. Dia tidak berniat menjadi musuh pil Array Immortal City, dan dia sudah menjelaskannya dengan jelas. Sayangnya, penguasa kota surgawi, Duan Cheng Yao, terlalu serakah dan ingin dia tetap tinggal, menjadikannya tenaga kerja gratis Duan Cheng Yao. Yu Jinghuan terdiam. Masalah ini memang dimulai oleh Duan Cheng Yao, dan dia tidak mengatakan apapun. Tetapi kau telah mengambil sisa catatan susunan pil sejati dari kota abadi susunan pil kami. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya, bagaimana mungkin kami membiarkanmu mengambilnya sesuka hatimu? kata Yu Jinghuan dengan suara rendah. Bukankah peraturan kompetisi besar kota abadi adalah memberikan tiga catatan kuno di kediaman abadi susunan pil? Aku punya kekuatan untuk mencapai lantai atas dan mendapatkan sisa-sisa trupil Array Record, jadi aku tidak melanggar aturan. Itu masuk akal. Mungkinkah kompetisi besar kota abadi Anda hanya sebuah lelucon? Kau ingin mengembalikan catatan kuno itu setelah mengambilnya? Zua Wen mencibir. Yu Jinghuan tetap diam. Zua Wen tidak salah. Bagaimanapun, catatan sejati susunan pil yang tersisa diperoleh oleh Mo Hu Ji dengan kekuatannya sendiri. Jika mereka ingin mengambilnya kembali dengan paksa dan bahkan memaksa Mo Hu Ji untuk bergabung dengan kota abadi susunan pil, mereka memang bertindak berlebihan. Kali ini, aku akan memberi pelajaran pada kota abadi pil Array Mu. Kamu harus mengerti, dengan kekuatanku, Zua Wen, tidaklah sulit bagiku untuk membantai kota abadi susunan pil milikmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh alun-alun menjadi gempar. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka benar-benar takut Zua Wen akan membantai seluruh kota. Yu Jinghuan bahkan lebih bingung. Dia segera memohon belas kasihan kepada Zua Wen, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabuh. Dia berharap agar Zua Wen membiarkan orang-orang lain dari kota abadi pil Array pergi. Jangan khawatir, aku, Zua Wen, bukanlah orang yang haus darah. Masalah hari ini disebabkan oleh Duan Cheng Yao, jadi aku hanya ingin dia membalas dendam. Aku tidak akan menyentuh siapapun dari kalian. Tetapi kalau ada yang berani melindungi Duan Cheng Yao, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Zua Wen berkata sambil menatap Yu Jinghuan, tatapannya tenang dan dingin. Yu Jinghuan tersenyum pahit dan melepaskan Duan Cheng Yao. Para tetua lainnya juga terus mundur, menjauhkan diri dari Duan Cheng Yao. Zua Wen mengangkat Duan Cheng Yao yang setengah mati dan berkata kepada para tetua Yu Jinghuan, semuanya, berikan aku, Zua Wen, sedikit wajah. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Bu Yang Rong dan Zua Wen Lin. Saya harap Anda tidak akan mempersulit mereka. 3.514 Menyempurnakan Pil Pembekuan Roh 6 Keinginan Para tetua saling berpandangan dan tersenyum pahit, mengatakan bahwa mereka tidak berani melakukan hal itu. Dengan adanya orang kejam seperti Zua Wen di sekitarnya, mereka benar-benar tidak berani menyentuh Bu Yang Rong dan Zua Wen Lin. Zua Wen mengangguk. Tepat saat dia hendak pergi, Duan Cheng Yao, yang ada di tangannya, terbangun. Gelombang energi dasyat keluar dari tubuh Duan Cheng Yao. Zua Wen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Duan Cheng Yao meraung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari. Oh tidak, Duan Cheng Yao akan menghancurkan dirinya sendiri. Raut wajah Bu Yang Rong dan Zua Wen Lin berubah. Mata Zua Wen menyipit. Cahaya ungu melonjak di telapak tangan kanannya dan memasuki tubuh Duan Cheng Yao. Kekuatan ilahi yang menghancurkan yang mengerikan, dengan cara yang kejam, dengan cepat menghancurkan semua yang ada di tubuh Duan Cheng Yao, termasuk meridian dan organnya. Energi penghancuran diri dalam tubuh Duan Cheng Yao ditekan oleh kekuatan ilahi yang menghancurkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Zua Wen tiba-tiba melemparkan Duan Cheng Yao ke langit. Api ungu menyembur dari jarinya dan mendarat di tubuh Duan Cheng Yao, membakarnya hingga menjadi abu. Setiap orang. Sampai jumpa lagi. Zua Wen dengan santai menyelesaikannya dan meninggalkan kota abadi Susunan Alkimia, meninggalkan kerumunan yang kebingungan. Zua Wen menghabiskan beberapa hari untuk meninggalkan wilayah Dao Susunan Alkimia dan kembali ke wilayah Tuan Rumah. Kalau dia ingin pergi ke situs Lama Bintang Zirah Surgawi, dia harus melewati Parit Surgawi wilayah Tuan Rumah. Lokasi Lama Bintang Zirah Surgawi berada di Parit Surgawi, dekat perbatasan delapan wilayah Surgawi, yang dekat dengan wilayah Monster saat ini. Namun, setelah Zua Wen kembali ke wilayah Dao Timur, ia tidak langsung pergi ke Parit Surgawi. Sebaliknya, ia menemukan tempat yang lebih tenang dan menempelkan dunia besar ke meteorit yang tidak mencolok. Ia kemudian memasuki dunia besar. Ryuka dibangun di wilayah Tenggara Dunia Besar. Wilayah itu luas dan kaya akan sumber daya. Selama waktu ini, Ryuka sepenuhnya ditempatkan di sana. Dengan sumber daya yang melimpah di dunia besar, perkembangan Ryuka berkembang pesat. Zua Wen melihat ke wilayah tempat Ryuka berada. Matanya berbinar, dan dia berpikir lama. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia bintang bawah di masa mendatang. Namun, Ryuka tidak bisa pergi. Langit berbintang yang kacau juga demikian. Seratus wilayah luar dipenuhi oleh para ahli. Zua Wen dan Ryuka yang tinggal di dunia akan hancur. Ryuka di dunia besar, Ryuka, dan Ryuka. Ryuka, Ryuka, di dunia besar. Ryuka, studio-studio, dan ke. Namun saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya membiarkan keluarga Long meninggalkan dunia besar ini. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan di dunia bawah. Dia masih memiliki banyak musuh, seperti Wu Taiji, Master Menara Penyihir di tempat pengakses surga. Dia belum sebanding dengannya. Begitu dia benar-benar tak terkalahkan di dunia bintang bawah, dia akan melenyapkan semua musuhnya dan membiarkan Ryuka hidup di dunia bintang bawah. Pada saat itu, Zua Wen yang tidak lagi merasa khawatir, akan meninggalkan tempat ini dan memasuki kosmos kekacauan primal. Ketika Zua Wen memasuki markas Ryuka, Dragon Xiaotian, Luhantian, dan para pemimpin Ryuka lainnya keluar untuk menyambutnya. Mereka memberi Zua Wen sambutan hangat. Krab Myrtle Star bahkan keluar dari pengasingannya dan memeluk Zua Wen erat-erat. Kemajuan Krab Myrtle Star cepat. Ia hampir mencapai terobosan. Ia hanya butuh satu kesempatan untuk menerobos dari Master Latte Stage ke Master Peak. Zua Wen memberi Krab Myrtle Star sebuah pil pembersih sum-sum abadi tingkat 8. Pil abadi pembersih sum-sum tulang tingkat 8 adalah pil abadi puncak Master. Pil ini dapat membantu praktisi di tahap akhir Master memasuki periode pencerahan singkat dan meningkatkan peluang mereka untuk maju ke puncak Master. Krab Myrtle Star sangat gembira setelah menerima pil pembersih sum-sum tulang peringkat 8. Dia segera kembali menyendiri, berniat untuk menerobos ke puncak Master. Zua Wen menatap punggung Krab Myrtle Star. Dia telah mengetahui bahwa Krab Myrtle Star telah bergabung dengan Ryuka dan telah menjadi tetua tertinggi pertama Ryuka. Statusnya berada di urutan kedua setelah Zua Wen. Saat ini, Krab Myrtle Star adalah orang terkuat di Ryuka. Ketika ia meninggalkan dunia bintang bawah di masa depan, Ryuka akan berada di bawah perlindungan Krab Myrtle Star. Zua Wen tentu saja berharap bahwa kultivasi Krab Myrtle Star dapat berkembang lebih jauh. Zua Wen, Dragon Xiao Tian, Feng Xiao, Lu Han Tian, dan beberapa kerabat serta teman dekat lainnya mengobrol sebentar dan memberi tahu mereka niatnya untuk menyelamatkan Moyan Wushang. Wen Er, apakah kamu sudah mengumpulkan semua obat-obatan suci untuk pil suci pengembunan Roh 6 Keinginan? Mata indah Feng Xiao berbinar. Dia sudah tahu tentang situasi Moyan Wushang. Dia tahu bahwa Moyan Wushang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Zua Wen. Sekarang setelah dia tahu bahwa Zua Wen ingin memurnikan pil suci pengembunan Roh 6 Keinginan, dia tentu saja sangat gembira. Long Xiao Tian, Lu Han Tian, dan yang lainnya juga sangat gembira. Moyan Wushang adalah teman mereka di masa itu. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Moyan Wushang telah kehilangan enam keinginannya dan tidak sadarkan diri, mereka juga bersedih untuk waktu yang lama. Sekarang mereka tahu bahwa Moyan Wushang akan bangun, tentu saja mereka sangat gembira. Selama beberapa hari berikutnya, Zua Wen pada dasarnya tinggal di kamarnya untuk menyesuaikan kondisinya. Pil kondensasi Roh 6 Keinginan adalah pil suci tingkat surga yang menanjak. Tingkat kesulitan untuk memurnikannya jauh lebih tinggi daripada pil suci tingkat surga yang menanjak biasa. Meskipun keterampilan alkimia Zua Wen telah mencapai setengah langkah ke level Ascending Heaven, ini terkait dengan kehidupan Moyan Wushang. Zua Wen sangat berhati-hati dan tidak boleh membuat kesalahan. Ketika kondisinya mencapai puncaknya, Zua Wen mulai memurnikan pil tersebut. Tungku pil dewa ini, Zua Wen menyempurnakannya selama 10 hari dan 10 malam penuh. Ia menyempurnakannya dengan sangat lambat dan berharap setiap langkahnya akan sempurna. 10 hari kemudian, kekuatan obat yang kuat mengalir keluar dari kamar Zua Wen dan berubah menjadi kolom yang melesat ke kedalaman langit. Momentumnya sangat hebat dan menarik perhatian banyak orang Ryuka. Sepertinya pilnya sudah jadi. Naga Xiao Tian dan Feng Xiao berjalan keluar ruangan, saling memandang, dan bergegas menuju Zua Wen. Setelah beberapa saat, banyak orang Ryuka berkumpul di luar pintu Zua Wen. Berderak. Pintu kamar Zua Wen didorong terbuka, dan mata Zua Wen berbinar saat dia berjalan keluar perlahan. Naga Xiao Tian dan Feng Xiao bergegas maju dan bertanya, Wen, R. Apakah itu berhasil? Sudut mulut Zua Wen memperlihatkan senyuman dan berkata, berhasil. Zua Wen dapat diselamatkan. Zua Wen sangat senang. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa membangunkan moyan Wuxiang secara pribadi. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, di pavilion lain di Ryuka, aura yang luas melonjak. Kemudian, energi yang mengerikan muncul di langit dan terus-menerus mengembun. Kemudian, energi itu jatuh satu demi satu, membentuk malapetaka yang mengguncang bumi. Hah! Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Siapa yang berhasil melewatinya? Lu Hantian menatap kesengsaraan mengerikan di langit yang jauh dan merasa bingung. Itulah kesengsaraan di puncak Aschending Heaven. Saudara Krabmirtle telah berhasil menerobos. Ayo pergi! Zua Wen tertawa dan memimpin semua orang menuju Krabmirtle Star, berhenti di pinggiran kesengsaraan. Krabmirtle Star memang ada di sana. Meskipun kesengsaraan itu mengerikan, Krabmirtle Star sama sekali tidak takut. Dia telah memperoleh warisan burung abadi dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. 3515 Bangun! Saudara Zi Wei, selamat telah mencapai puncak-puncak penguasa Tong Tian. Zua Wen berdiri di hadapan semua orang dan menangkupkan tinjunya ke arah Zwei Star Monarch, yang telah melewati ujian surgawi, dengan senyum gembira di wajahnya. Raja Bintang Zi Wei mendarat di hadapan Zua Wen dan berkata dengan tulus, Saudara Zua Wen, jika bukan karena pilgu pembersih sum-sum tingkat 8 milikmu, aku tidak akan mampu menerobos dalam waktu sesingkat itu. Zwei Star Monarch hampir berhasil, tetapi ia membutuhkan kesempatan. Ia membutuhkan setidaknya ratusan tahun penjelajahan sebelum ia bisa berhasil. Namun, pilgu pembersih sum-sum tulang tingkat 8 yang diberikan Zua Wen terlalu berguna baginya. Pil itu secara paksa mempersingkat waktu menjadi lebih dari 10 hari, sehingga memungkinkannya untuk berhasil menerobos. Kita ini saudara, aku akan membantumu semampuku. Zua Wen melambaikan tangannya, memberitahu Raja Bintang Zi Wei agar tidak bersikap begitu sopan. Wen Er, kamu telah berhasil memurnikan pil suci pengembunan roh 6 keinginan, kapan kamu berencana untuk memberikannya kepada Wu Sang? Tanya Feng Xiao. Sekarang, mata Zua Wen bersinar terang. Di kamar Zua Wen, Zua Wen berdiri di tengah ruang tamu. Selain dia, ada Long Xiaotian, Feng Xiao, Luhantian, Wu Dai, dan Zwei Star Monarch. Raja Bintang Zwei juga mengetahui tentang Mo Yan Wu Sang dari penjelasan Luhantian. Ia tersentuh oleh prestasi luar biasa Mo Yan Wu Sang saat itu. Zua Wen dengan lembut mengeluarkan peti mati giok. Di dalam peti mati giok itu, ada seorang wanita cantik yang berbaring dengan tenang. Mata wanita itu terpejam, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Dia bagaikan putri tidur. Saat dia melihat wanita itu, bibir Zua Wen bergetar, bahunya bergetar, dan air mata mengalir di matanya. Dia adalah Mo Yan Wu Sang, wanita yang telah menyerahkan segalanya demi Zua Wen. Dia juga merupakan beban di hati Zua Wen yang tidak bisa ia lepaskan. Zua Wen membuka peti mati dan memasukkan pil suci pengembunan roh 6 keinginan ke dalam mulut Mo Yan Wu Sang. Ramuan itu meleleh seperti salju dan meleleh ke dalam mulut Mo Yan Wu Sang. Kemudian, kekuatan ramuan yang membara itu memenuhi mulut Mo Yan Wu Sang dan masuk jauh ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, seluruh tubuh Mo Yan Wu Sang bersinar. Tubuhnya berkilau dan tembus pandang, seperti kristal. Tubuhnya mempesona dan misterius. Sinar cahaya tak berujung terpancar dari tubuh Mo Yan Wu Sang dan melonjak ke segala arah. Zua Wen dan yang lainnya mundur ke pintu. Mereka menatap Mo Yan Wu Sang yang berseri-seri. Mereka sangat gugup. Mereka berharap keajaiban akan terjadi. Mereka berharap pil suci pengembunan roh 6 keinginan akan membangunkan Mo Yan Wu Sang. Waktu berlalu, dan Zua Wen menjadi semakin gugup. Tubuh Mo Yan dari Wu Sang memancarkan cahaya yang sangat kuat, dan cahaya itu semakin kuat dan kuat. Cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan. Ketika cahaya berangsur-angsur memudar, Zua Wen dan yang lainnya memasuki sekitar peti mati batu giyok. Zua Wen kecewa saat mendapati mata Mo Yan Wu Sang masih tertutup. Dia masih tertidur lelap. Wen Er, Wu Sang pindah. Tiba-tiba, mata indah Feng Xiao menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengingatkan Zua Wen. Tubuh Zua Wen bergetar. Pandangannya jatuh pada tangan Mo Yan Wu Sang. Dia gembira saat mengetahui bahwa tangan Mo Yan Wu Sang benar-benar bergerak. Kemudian, Zua Wen melihat bulu mata Mo Yan Wu Sang mulai bergerak. Kemudian, kelopak matanya yang sudah lama tidak terbuka perlahan terbuka. Zua Wen melihat sepasang mata yang indah. Mata indah Mo Yan Wu Sang penuh dengan kebingungan. Dia menyipitkan matanya, seolah-olah dia belum beradaptasi dengan cahaya yang kuat di sini. Zua Wen. Mo Yan Wu Sang beradaptasi dengan cahaya yang kuat dan akhirnya melihat wajah pria yang berdiri di depannya. Mata indahnya awalnya tampak bingung, lalu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia memeluk Zua Wen. Mata Zua Wen menunjukkan kelembutan. Dia memeluk Mo Yan Wu Sang dengan lembut. Keduanya tidak berbicara lama. Mereka hanya berpelukan seperti ini, seolah-olah waktu telah berhenti. Adapun Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya, mereka semua secara sadar meninggalkan ruangan. Setelah sekian lama, Mo Yan Wu Sang melepaskan Zua Wen. Wajah cantiknya penuh dengan warna merah tua. Zua Wen, aku sedikit impulsif tadi. Kuharap kau tidak keberatan. Mata Mo Yan Wu Sang menyipit. Dia tidak berani menatap Zua Wen. Dia sedikit malu. Zua Wen memeluk Mo Yan Wu Sang dan menarik napas dalam-dalam. Dia berbisik di telinga Mo Yan Wu Sang. Wu Sang, Kamu harus berhati-hati. Maukah kamu menjadi istriku? Mo Yan Wu Sang telah melakukan banyak hal untuknya. Dia bahkan kehilangan nyawanya karena dia. Terlebih lagi, Mo Yan Wu Sang tidak pernah meminta imbalan apapun. Dia tahu bahwa Mo Yan Wu Sang melakukan ini karena dia menyukainya. Dia bisa membayangkan bahwa seorang wanita diam-diam berkorban untuknya. Namun, karena Mu Cheng Sui, dia tidak berani mendekatinya, apalagi berharap untuk bersamanya. Dia hanya berdiri di sudut, menatap punggungnya dengan mata iri, diam-diam mendoakan kebahagiaannya dan Mu Cheng Sui. Zua Wen sepenuhnya memahami perasaan Mo Yan Wu Sang terhadapnya. Utang cinta ini terlalu berat. Dia harus membayarnya, dan dia harus menebusnya kepada Mo Yan Wu Sang. Saat Mo Yan Wu Sang mendengar kalimat ini, pikirannya menjadi kosong, dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Ini karena dia bersemangat. Mo Yan Wu Sang tidak menyangka Zua Wen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Air mata tanpa sadar jatuh dari matanya. Dia diam-diam mendorong Zua Wen menjauh. Melihat ekspresi bingung di wajah Zua Wen, dia menangis dan menggelengkan kepalanya. Zua Wen, Saya tidak bisa menerimanya. Zua Wen tampak bingung. Dia melangkah maju dan berkata, Wu Sang, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Aku sudah memberitahu Chen Sui tentang masalahmu. Chen Sui bersedia menerimamu. Dia seperti saudara perempuanmu. Kalian bisa hidup berdampingan dengan damai di masa depan. Kita bisa hidup bahagia bersama. Pipi Mo Yan Wu Sang dipenuhi air mata. Dia masih mundur, dan dia menghentikan Zua Wen agar tidak mendekat. Zua Wen berhenti. Ia menatap wanita cantik di depannya. Tiba-tiba ia merasa ada penghalang tak terlihat di antara mereka. Perasaan ini sangat aneh. Hal itu membuat Zua Wen merasa sedikit kesal. Wu Sang, apa yang terjadi? Zua Wen bertanya dengan agak bingung. Mo Yan Wu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, Zua Wen, aku baru saja bangun. Aku sedikit lelah. Bisakah kamu membiarkanku beristirahat sebentar? Zua Wen membuka mulutnya, tetapi akhirnya menganggup dengan lesu. Dia mengeluarkan botol giyok dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Semua ini adalah pil dewa untuk memperkuat fondasi seseorang. Wu Sang, kamu baru saja bangun dan vitalitasmu lemah. Pil dewa ini akan sangat bermanfaat bagimu. Kata Zua Wen. Mo Yan Wu Sang mengambil botol giyok itu. Tanpa melihat ke arah Zua Wen, dia berkata, Zua Wen, terima kasih, saya akan menerima pil ajaib ini. Anda boleh pergi dulu. Biarkan aku istirahat sejenak. Zua Wen menganggup dan meninggalkan ruangan. Entah mengapa, Zua Wen merasa Mo Yan Wu Sang agak aneh setelah bangun tidur. Seolah-olah ada sesuatu yang sulit dikatakan. Wah, kenapa kamu keluar begitu cepat? Mengapa kamu tidak menemani Wu Sang lebih lama lagi? Di luar pintu, Feng Xiao, Long Xiao Tian dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Zua Wen keluar begitu cepat, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka merasa itu sangat aneh. Zua Wen tersenyum pahit dan berkata, Wu Sang baru saja bangun. Dia bilang dia perlu istirahat, jadi aku tidak mengganggunya. Benar sekali, Wu Sang sudah tertidur begitu lama. Pikirannya sudah lelah. Kita tidak perlu mengganggunya hari ini. Ayo kita kembali lain hari. Feng Xiao mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata Zua Wen masuk akal. Semua orang bubar. Sebelum Zua Wen pergi, dia melihat kamar Mo Yan Wu Sang dengan saksama. Dia menghela nafas dan memasuki ruangan lain di halaman. Di dalam kamar, Mo Yan Wu Sang memeluk lututnya dan menangis dalam diam. 3516. 3516. Tanpa emosi dan tanpa keinginan. Mo Yan Wu Sang, apakah Anda masih belum mengerti? Bukankah aku telah menjelaskan semuanya kepadamu dalam jiwa ilahimu selama tahun-tahun engkau tertidur lelap? Kamu adalah Desireles kedua di langit berbintang ini. Meskipun kamu tampaknya telah pulih, enam dari tujuh emosi dan enam keinginanmu pernah terputus. Sekarang, jika Anda ingin memutusnya lagi, itu akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Hanya karena kamu seorang Desireles berarti kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab yang kamu pikul. Meskipun kau tidak memiliki garis keturunan Klan Nuwa di tubuhmu dan kau seorang bajingan, kau telah memutuskan enam keinginanmu. Dengan demikian, kau memiliki kewajiban untuk menjadi anggota Klan Nuwa. Setelah kau memasuki Klan Nuwa, Raja Klan kami akan mengubah garis keturunanmu sepenuhnya dan menjadikanmu anggota sejati Klan Nuwa. Itu adalah kehormatan tertinggi. Dan ini juga satu-satunya kesempatanmu untuk meninggalkan langit berbintang yang menjijikan di alam bawah ini. Suara acu-ta'acu bergema di jiwa suci Moyan Usyang. Sumber suara ini sesungguhnya adalah titik merah tak berarti di jiwa suci Moyan Usyang. Titik merah ini sangat aneh. Tidak bersuara dan tidak memiliki aura sama sekali. Seolah-olah itu adalah bagian dari jiwa suci Moyan Usyang. Jika titik merah ini mempunyai aura aneh, jiwa ketuhanan Zuawan yang tajam pasti sudah menyadarinya sejak lama. Sudah kubilang aku tidak mau meninggalkan tempat ini. Teman-teman dan keluarga ku ada di sini. Tidak peduli seberapa hebat Klan Nuwa, aku tidak ingin pergi. Moyan Usyang berkata dengan keras kepala. He he, kau tidak punya pilihan selain pergi. Kau harus tahu bahwa Klan Nuwa kami telah menerapkan rencana tanpa emosi dan tanpa hasrat untuk banyak buah langit berbintang. Sangat sedikit orang yang dapat berhasil menjadi tanpa emosi atau tanpa keinginan. Banyak orang telah mati di banyak buah langit berbintang, tetapi tidak ada satu pun tanpa emosi atau tanpa keinginan yang muncul. Namun, langit berbintang di alam bawah ini agak tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa era, dua desireles telah muncul. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau harus meninggalkan tempat ini. Juga, kau tahu betapa kuatnya Klan Kita, kan? Selama para ahli dari Klan Kita turun, akan mudah untuk menghancurkan langit berbintang di alam bawah ini. Kalau kau masih keras kepala, setelah kami membawamu pergi, kami akan langsung menghancurkan buah langit berbintang ini. Biarkan saja mati sebelum waktunya. Suara titik merah itu terdengar lagi. Kali ini, itu adalah ancaman yang terang-terangan. Dia merasa bahwa Moyan Wuxiang terlalu tidak patuh. Tidak, Anda tidak dapat menghancurkan langit berbintang ini. Moyan Wuxiang, di sisi lain, merasa takut. Saat dia tidur, dia belajar banyak dari titik merah itu. Dia tahu bahwa mereka hanya berada di langit berbintang di dunia bawah. Itu hanyalah salah satu dari buah langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya di pohon Hong Meng Purba, jadi tidak penting. Di sekitar pohon Hong Primordial, ada sebuah dunia yang disebut seratus wilayah. Di dunia ini, ada terlalu banyak penggarap penghancur surga. Namun, mereka hanya dapat dianggap berada di bagian bawah hirarki. Bahkan ada makhluk yang lebih kuat dari para kultifator tahap penghancur surga. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan buah langit berbintang di pohon Hong Primordial. Klan Nuwa di balik titik merah itu adalah salah satu klan di salah satu hundred domains. Ada banyak ahli di klan itu, jadi menghancurkan Steri Sky Fruit tempat mereka berada memang mudah. Haha, jika kau tidak ingin langit berbintang ini hancur, dengarkan aku. Para ahli klan Nuwa akan segera turun dan mereka akan membawamu pergi. Asal kamu patuh, langit berbintang ini akan sangat aman. Dan kekasih kecilmu itu, kau tidak boleh berselingkuh dengannya. Kalau tidak, dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Tubuhmu harus lengkap dan tanpa cacat. Baru setelah itu kamu bisa menerima ujian berikutnya. Saat kau menjadi sang tanpa ampun sejati, kau akan menjadi dewi baru bagi klan Nuwa, dan aku akan menjadi pahlawan bagi klan Nuwa. Pada saat itu, kita akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak tertandingi. Suara titik merah itu menjadi sangat bangga, seolah-olah telah memikirkan situasi yang ideal. Moyan Wushang, di sisi lain, merasa sedih. Namun, dia diam-diam meminta maaf kepada Zua Wen dalam hatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Zua Wen pergi mencari Moyan Wushang setiap hari. Namun, Moyan Wushang menolak untuk menemuinya karena ia kurang istirahat. Zua Wen perlahan menyadari ada yang tidak beres. Sikap Moyan Wushang terhadapnya terlalu aneh. Mungkinkah sesuatu telah terjadi, atau apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya juga tahu tentang Moyan Wushang. Mereka juga ingin mengunjungi Moyan Wushang, tetapi sayangnya, mereka juga ditolak. Selama lebih dari sepuluh hari, Moyan Wushang hampir terkurung di kamarnya, menolak untuk bertemu siapapun. Hal ini membuat Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya sangat tertekan. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka semua berpikir bahwa Moyan Wushang telah tidur terlalu lama, dan untuk sementara waktu, dia belum beradaptasi, jadi temperamennya mungkin telah berubah. Zua Wen, yang telah ditolak masuk selama berhari-hari, akhirnya tidak mengetuk pintu Moyan Wushang. Pikirannya sama dengan Feng Xiao dan yang lainnya. Mereka berpikir bahwa Moyan Wushang harus dibiarkan pulih. Zua Wen berencana untuk meninggalkan dunia luar dan pergi ke situ selama bintang armor surgawi untuk menemukan jejak Muceng Sui. Dia tidak ingin menunda masalah ini lebih lama lagi. Ketika Muceng Sui ditemukan, dia berencana untuk datang bersama Muceng Sui menemui Moyan Wushang untuk berbicara dari hati ke hati, dengan harapan dapat membantu Moyan Wushang pulih. Berjalan keluar dari dunia luar, Zua Wen langsung menuju perbatasan antara wilayah Tuan Rumah dan Parit Surgawi. Beberapa hari kemudian, Zua Wen tiba di dermaga yang didirikan oleh daerah Tuan Rumah di Parit Surgawi. Parit Surgawi terbentang di depannya, seperti jurang, begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Parit Surgawi ini konon sudah ada sejak zaman dahulu kala dan memiliki sejarah yang panjang. Tidak seorang pun tahu apakah Parit Surgawi ini akan berakhir. Konon katanya ada seorang kultifator yang ingin menyelami Parit Surgawi lebih dalam. Setelah jatuh selama puluhan tahun, ia tetap tidak berhasil mencapai dasar Parit Surgawi. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain kembali. Namun hari ini, dermaga Parit Surgawi benar-benar ditutup. Di dermaga, banyak pembudidaya berkumpul, semuanya memprotes. Apa yang sedang terjadi? Mengapa doknya disegel? Zua Wen dengan santai bertanya pada seorang petani yang bekerja di dermaga. Rekan Taois, apakah kamu tidak tahu? Baru-baru ini, seekor binatang aneh tiba-tiba muncul di kedalaman Parit Surgawi. Binatang aneh ini muncul dan menghilang seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat. Banyak kultifator yang melintasi Parit Surgawi semuanya ditelan oleh binatang aneh ini. Di antara mereka, ada banyak ahli konfirmasi Tao. Bahkan ada ahli Master Surgawi. Kata pembudidaya itu dengan ngeri. Binatang aneh. Seperti apa bentuknya? Zua Wen terkejut. Memang ada banyak binatang aneh di Parit Surgawi, tetapi kekuatan mereka sangat biasa. Ketika Zua Wen baru saja mencapai konfirmasi Tao belum lama ini, dia telah menyeberangi Parit Surgawi tanpa bahaya apapun. Secara umum, kultifator di atas alam konfirmasi Tao dapat dengan lancar menyeberangi Parit Surgawi. Tetapi sekarang, bahkan para kultifator Master Surgawi telah mati di tangan binatang aneh itu, yang membuat Zua Wen merasa aneh. Kapan binatang aneh yang mengerikan seperti itu muncul di Parit Surgawi? Bahkan para pembudidaya Master Surgawi bukanlah lawannya. 3517. Jurang Surgawi. Rekan kultifator, aku sarankan kau untuk meninggalkan tempat ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke Jurang Surgawi. Tempat ini adalah jurang yang tidak bisa kembali. Ketika sang kultifator melihat bahwa Zua Wen tidak berniat pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Zua Wen agar segera pergi sesegera mungkin. Zua Wen tersenyum dan mengangguk sebelum melanjutkan berjalan menuju dermaga. Mendesah. Kamu sama sekali tidak takut mati. Lupakan saja, akan selalu ada sekelompok orang yang tidak percaya pada ajaran sesat. Jika mereka benar-benar kehilangan nyawa, maka semuanya sudah berakhir. Sang kultifator melihat bahwa Zua Wen tidak mendengarkan nasihatnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada saat ini, banyak kultifator telah berkumpul di dermaga. Sebagian besar kultifator ini berencana untuk melewati Jurang Surgawi dan menuju ke alam iblis. Dan di depan para penggarap ini, seorang pria parubaya menghalangi tepi dermaga. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menemukan bahwa ada kekuatan penyegel di tepi dermaga. Kekuatan penyegelan ini sungguh luar biasa. Itu adalah batasan dari Dewa Pencipta. Setiap orang, saya juga memikirkan kehidupan Anda. Binatang mutan yang mengerikan memang telah muncul di Jurang Surgawi. Bahkan makhluk kuat dari Jurang Surgawi pun mati di mulut binatang mutan ini. Kalau kau pikir kau lebih kuat dari penguasa Jurang Surgawi, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, langsung mengintimidasi kerumunan yang berisik itu. Orang ini sebenarnya adalah Dewa Penciptaan. Rekan kultifator, kami berasal dari alam iblis. Kami datang ke Swanmy Heaven Domain hanya untuk melakukan bisnis kecil. Ketika kita pertama kali tiba, mengapa tidak ada binatang mutan ini? Sekarang ketika kita akan pergi, kamu mengatakan bahwa binatang mutan seperti itu tiba-tiba muncul. Ini terlalu kebetulan. Jika ini benar, maka kita pantas mati di Jurang Surgawi. Namun jika itu hanya kebohongan yang kalian buat, maka jangan salahkan kami karena mengirim pesan kepada para kultifator alam iblis dan meminta mereka datang dan membawa kami kembali. Pada saat itu, kamu akan bertanggung jawab atasnya. Seorang tetua perlahan keluar dari kerumunan. Aura tetua ini tidak lebih lemah dari aura pria parubaya itu. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Dia adalah Dewa Penciptaan Tingkat Puncak. Di samping lelaki tua itu, ada seorang gadis muda yang cantik. Begitu lelaki tua itu muncul, semua orang berhenti bicara. Jelaslah bahwa reputasi lelaki tua itu tidak rendah. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Jika masalah ini benar-benar sampai ke telinga para kultifator dari daerah iblis, dia akan mendapat masalah besar. Karena kau bersikeras memasuki parit surgawi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu jika terjadi sesuatu. Wajah lelaki parubaya itu berubah sedikit tidak sedap dipandang saat dia melepaskan pembatas di dermaga. Tidak perlu khawatir, rekan Daois. Orang tua itu tersenyum. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan artefak dewa terbang yang besar. Setelah itu, kerumunan di dermaga mengikuti lelaki tua itu dan memasuki artefak terbang. Ketika Zuawan melihat pemandangan ini, dia mengerti bahwa orang-orang ini pastilah rombongan dari domain iblis. Mereka seharusnya datang ke sini untuk berbisnis di domain surgawi suanmi. Orang tua itu jelas-jelas adalah pemimpin kafila itu. Setelah penghalang di sekitar dermaga terangkat, Zuawan mengambil kesempatan untuk meninggalkan dermaga. Dia mengeluarkan artefak dewa terbangnya dan meninggalkan dermaga. Kakek, lihat? Orang itu tampaknya bukan dari rombongan kami. Dia benar-benar menyeberangi parit surgawi sendirian. Di dek pesawat ruang angkasa karavan, wanita muda di samping lelaki tua itu memperhatikan Zuawan pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Orang tua itu sama sekali tidak peduli. Lier, jangan khawatir. Orang ini pastilah seorang kultifator dari alam surgawi suanmi. Mungkin dia ingin pergi ke alam iblis. Auranya tidak kuat, tetapi dia berani menyeberangi parit surgawi sendirian. Dia kemungkinan besar akan mati di parit surgawi. Wanita muda itu melengkungkan bibirnya dan tidak terlalu memperhatikan Zuawan. Dia percaya pada penilaian kakeknya. Karena kakeknya mengatakan bahwa kultifator ini akan mati di parit surgawi, maka dia pasti akan mati. Dia tidak peduli untuk memperhatikan orang yang sudah mati. Tidak lama setelah Zuawan pergi, pesawat ruang angkasa karavan juga berangkat. Gravitasi parit surgawi masih sangat menakutkan. Zuawan juga menemukan bahwa gravitasi parit surgawi sekarang tampak jauh lebih menakutkan daripada saat dia pertama kali tiba. Selain itu, jumlah semua jenis binatang aneh di parit surgawi juga meningkat. Tidak ada kekurangan binatang aneh di alam validasi dao. Perlu diketahui bahwa ketika pertama kali memasuki parit surgawi, tidak banyak binatang aneh di alam validasi dao. Mereka relatif langka. Sekarang, dia bisa melihat mereka sesekali. Parit surgawi telah menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Zuawan mengerutkan kening. Dengan tingkat bahaya parit surgawi saat ini, jika Zuawan masih berada di level master dao surgawi, dia mungkin akan mati di parit surgawi sebelum dia bisa melewati sepertiga perjalanan. Pochi Zuawan menjentikan jarinya dan membunuh seekor binatang aneh dari alam takdir surgawi yang menghalangi jalannya. Ekspresinya tidak terlihat baik. Dia melihat kekedalaman parit surgawi. Entah mengapa, dia merasa ada mata di bagian terdalam parit surgawi yang mengawasi setiap gerakannya. Perasaan ini sangat kuat dan bertahan dalam pikiran Zuawan untuk waktu yang lama. Tempat ini terlalu aneh. Lebih baik cepat pergi. Zuawan meningkatkan kecepatan space time roulette dan langsung melarikan diri. Dia ingin menyeberangi heavenly moat dalam waktu sesingkat mungkin. Parit surgawi saat ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Ledakan. Tidak lama setelah Zuawan melarikan diri, sambaran petir hitam diam-diam muncul di kedalaman parit surgawi dan langsung menyambar roulette ruang waktu. Kilatan petir hitam ini sangat aneh. Kilatan itu melilit roulette ruang waktu dan mengeluarkan suara bergerak. Kilatan itu seperti tangan raksasa yang menarik roulette ruang waktu, menyebabkannya tiba-tiba berhenti bergerak maju. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Kilatan petir hitam mengalir di sepanjang permukaan space time roulette dan memasuki roulette untuk menyerang Zuawan. Mata Zuawan tampak dingin saat dia meninju. Cahaya ungu melonjak dan langsung mengenai petir hitam itu. Retak. 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 Yang mengejutkan Zuawan adalah ketika tinjunya mengenai petir hitam itu. Petir hitam itu langsung menghilang. Petir itu terlalu lemah. Kemudian, Zuawan mencabik petir hitam itu dan memusnahkannya sepenuhnya. Hah. Kilatan petir hitam ini mengandung jejak kekuatan ilahi yang terfragmentasi. Meskipun sangat lemah, kekuatannya tak tertandingi. Telah melampaui energi dao surgawi. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya dia mengira bahwa dialah satu-satunya yang dapat menggunakan kekuatan ilahi yang terfragmentasi di galaksi ini. Namun sekarang, dia telah menemukan kasus kedua. Meskipun kekuatan ilahi yang terfragmentasi dalam baut petir hitam itu sangat tipis dan jauh lebih rendah daripada teknik kekacauan primordial yang dia kembangkan, tetap saja sangat mengesankan untuk dapat mengandung jejak kekuatan ilahi yang terfragmentasi. Tingkat energinya telah melampaui sebagian besar makhluk hidup di galaksi ini. Zuawan menyimpan rolet ruang waktu dan tatapannya kembali tertuju pada kedalaman parit surgawi. Di sana gelap gulita dan tidak ada yang bisa dilihat. Namun, Zuawan sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, cahaya ungu berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan dia mulai turun dengan cepat. Dia ingin menemukan sumber petir hitam itu dan melihat apa yang menyebabkan masalah. Mengaum Di kedalaman parit surgawi, sosok hitam perlahan membuka matanya. Sepasang mata ini berwarna hitam dan warnanya sama dengan sekelilingnya. Sosok hitam itu meraum dan suaranya dipenuhi dengan sedikit kecemasan. Kemudian, sosok hitam itu tiba-tiba melesat keluar dan menghilang ke kedalaman parit surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Parit surgawi ini benar-benar gelap. Hampir tak berdasar. 3.518 Naga Hitam Tiba-tiba, Zuawan merasakan fluktuasi yang hebat. Kemudian, ia menemukan bahwa ada hembusan angin kencang di kegelapan di bawah, dan ada sesuatu yang mengalir deras dari kegelapan di bawah. Indra ketuhanan Zuawan sangat waspada, dan dia langsung bereaksi. Kemudian, dia meninju, dan aura ungu meledak, bertabrakan langsung dengan benda mengerikan di bawahnya. Bang, bang, bang! Bayangan hitam di bawah meraung, dan langsung menerobos niat ungu, menyerbu ke arah Zuawan. Sementara itu, Zuawan sudah cepat-cepat mundur. Di bawah sana terlalu gelap, dan meskipun Indra ketuhanannya waspada, Indra itu sudah ditekan oleh kekuatan misterius, jadi dia tidak memiliki keuntungan di atas. Sangat cepat! Tidak lama setelah Zuawan mundur, dia menemukan bahwa bayangan hitam telah muncul di belakangnya, dan ekor besar tiba-tiba menyapu. Sasarannya adalah bagian belakang kepala Zuawan. Zuawan langsung menggunakan lima misteri besar pangu dan meninju keluar, menghantam ekornya dengan keras, dan riak energi yang mengerikan pun meledak. Sementara itu, Zuawan terus mundur, jatuh ke kedalaman kegelapan. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia sudah bisa menebak tujuan bayangan hitam itu. Bayangan itu ingin membuatnya masuk ke dalam kegelapan, lalu menyerangnya. Ia sangat jelas bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam kegelapan, semakin besar kerugian yang akan dialaminya. Zuawan bahkan tidak berpikir, dan memanggil klonnya untuk bergabung dengan tubuh utamanya. Auranya langsung meroket, dan kekuatannya meningkat dengan mantap. Ledakan! Zuawan meninju keluar, dan bagaikan matahari ungu yang terbit, menyelaukan, dan sulit untuk dilihat secara langsung. Bayangan hitam yang awalnya berada di atas angin, berulang kali didorong kembali oleh pukulan Zuawan, namun justru ditekan oleh Zuawan. Bang! 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 Keduanya langsung berbenturan, dan setiap benturan bagaikan runtuhnya langit dan bumi. Kegelapan di sekitarnya tampak bergetar dan menghilang. Sungguh mengerikan. Mengaum! Mengaum! Bayangan hitam itu terus meraum. Ia sangat marah karena sebenarnya ia ditindas oleh manusia biasa. Pada saat yang sama, bayangan hitam itu juga merasa bahwa itu tidak masuk akal karena ia menemukan bahwa manusia di depannya benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digenggam oleh para elite Breaking Heaven Tear, tetapi manusia ini jelas belum menembus surga, dan sebenarnya memiliki tingkat kekuatan ini sebelumnya. Bukankah ini agak terlalu menantang surga? Mencoba melarikan diri. Indra perasa Zuawan tajam, dan dia segera merasakan bayangan itu mencoba melarikan diri ke dalam kegelapan. Dia melangkah maju dan menghalangi jalan bayangan hitam itu. Dia meninju lagi dan lagi, dan cahaya ungu dari tinjunya memenuhi langit, menerangi sekelilingnya menjadi dunia ungu yang misterius. Bayangan hitam itu tidak berdaya. Kecepatannya mengerikan, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari manusia di depannya. Zuawan mengolah seni kekacauan primordial. Kecepatan teknik gerakannya benar-benar salah satu yang terbaik di bawah langit berbintang ini. Meskipun bayangan hitam ini sangat cepat, kecepatannya hanya hampir sama dengan dia. Zuawan meninju lagi dan lagi, dan bayangan hitam itu benar-benar ditekan. Selain itu, ia dipukuli oleh Zuawan sampai-sampai ia hanya bisa mundur ke puncak jurang alami. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan area gelap parit alami itu. Zuawan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu. Ini adalah naga hitam yang panjangnya beberapa ribu kaki. Naga hitam ini sangat aneh. Sisik-sisik di permukaannya terbuat dari logam, dan ada kilat hitam yang aneh dan menakutkan di sisik logam tersebut. Dan petir hitam ini bukanlah hal yang asing bagi Zuawan. Itu adalah petir hitam yang berisi sedikit kekuatan ilahi yang hancur yang telah menyerangnya di awal. Ekspresi Zuawan tampak aneh saat melihat naga hitam ini. Dia merasa bahwa naga hitam ini tidak seperti makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah, tetapi lebih seperti sejenis makhluk hidup logam mekanis. Hal ini karena sisik pada permukaan naga hitam ini pada dasarnya memancarkan kilau metalik. Jika tidak bergerak, pasti akan dikira sebagai patung naga hitam yang ditempa dari logam. Mengaum. Naga hitam raung, dan kilat hitam di sekujur tubuhnya menjadi lebih padat. Dalam sekejap, area seluas beberapa miliar mil ditutupi oleh kilat hitam, membentuk wilayah kilat hitam. Sepertinya itu nyata. Tubuh Zuawan memancarkan cahaya ungu, menahan petir hitam yang mengerikan di sekitarnya. Tatapannya serius saat dia melihat naga hitam yang menyerbu ke arahnya. Dia tidak takut. Dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran dengan naga hitam. Wilayah petir hitam itu terlalu besar, dan suaranya sangat keras. Makhluk hidup di kedua sisi parit alam dapat mendengarnya dengan jelas. Beberapa makhluk hidup yang lebih lemah sangat takut sehingga mereka bersembunyi. Tidak jauh dari wilayah petir hitam, pesawat ruang angkasa kafilah yang ditemui Zuawan terbang dengan tertib. Kepala, apa itu? Sungguh fluktuasi energi yang mengerikan. Tiba-tiba muncul domain petir hitam di sana. Tidak pesawat ruang angkasa, seorang kultifator bergegas ke depan lelaki tua itu dan melaporkan dengan tatapan panik. Orang tua itu berdiri di haluan pesawat ruang angkasa dan memerintahkan pesawat ruang angkasa itu untuk berhenti terlebih dahulu. Dia menatap wilayah petir hitam itu dengan tatapan serius. Kakek, apa yang terjadi? Tempat itu sangat menakutkan. Gadis muda yang berdiri di samping mata indah lelaki tua itu dipenuhi rasa takut. Meskipun kultifasinya tidak tinggi, dia bukan orang bodoh. Fluktuasi energi di depannya begitu menakutkan sehingga dia bisa tahu sekilas bahwa ada seorang ahli tertinggi di dalam. Terlebih lagi, ahli ini sangat kuat. Pesawat luar angkasa mereka bahkan mungkin tidak dapat menahan satu tamparan pun darinya. Ada ahli yang bertarung di dalam, dan fluktuasi energi yang mengerikan. Aku khawatir hanya seorang ahli di puncak level Master Surgawi yang dapat menyebabkan keributan seperti itu. Tatapan mata lelaki tua itu rumit, dengan sedikit rasa takut dan hormat. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Domain itu terlalu besar, dan di tempatnya berada, ruang dan waktu runtuh, dan lubang hitam muncul di mana-mana. Pesawat ruang angkasa kita bahkan tidak bisa mendekat. Begitu kita mendekat, aku khawatir itu akan runtuh. Kata kultifator yang melapor dengan ketakutan. Mari kita berhenti pada jarak yang aman terlebih dahulu. Kita tunggu dan lihat saja. Kita jelas tidak bisa melewatinya sekarang. Jika kita melewatinya, kita akan menemui ajal. Kita hanya bisa menunggu pertarungan antara kedua ahli itu berakhir sebelum kita bisa menyeberang. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Atas perintah lelaki tua itu, para pembudidaya di geladak mulai sibuk. Ketika pesawat ruang angkasa berhenti pada jarak yang aman, orang-orang di pesawat ruang angkasa merasa lega. Mereka melihat medan perang di kejauhan. Mereka semua penasaran siapakah yang mampu menyebabkan keributan sebesar itu. Itu adalah seekor naga hitam besar dan seorang ahli manusia sedang bertarung. Orang tua itu memandang kekejauhan dan samar-samar melihat pemandangan di dalam wilayah petir hitam. Namun, pemandangan itu terlalu kabur. Dia hanya bisa melihat bahwa kedua belah pihak adalah manusia dan naga. Naga hitam. Mungkinkah naga hitam itu adalah binatang aneh yang menurut orang yang bertugas di dermaga telah muncul dan menghilang di parit surga? Konon, bahkan guru surgawi pun tewas di tangannya. Gadis muda itu memikirkan sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu sangat mungkin. Saya pikir orang yang bertanggung jawab atas dermaga itu hanya omong kosong. Sekarang, tampaknya itu benar. Terlebih lagi, parit surga telah menjadi sangat aneh. Jauh lebih berbahaya daripada saat kita datang ke sini, dan gravitasinya juga jauh lebih kuat. Jika senior ini tidak bertemu dengan naga hitam terlebih dahulu, aku khawatir kita akan mendapat masalah. 3519 Kehidupan Mekanik Bang, bang, bang. Pertarungan antara Zhuawan dan Heilong telah mencapai klimaksnya. Kedua belah pihak menunjukkan kemampuan mereka. Energi dahsyat menyebar, menyebabkan sebagian materi di sekitarnya menghilang. Wilayah petir hitam bahkan lebih mengerikan. Sejauh mata memandang, wilayah itu dipenuhi petir hitam yang bergemuruh tanpa henti. Tatapan mata Zhuawan menjadi serius. Cahaya ungu memenuhi tubuhnya saat aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Sebelumnya, Heilong telah ditekan olehnya. Namun sekarang, dia tahu bahwa Heilong akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Hal ini membuatnya berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Mengaum. Heilong meraum. Domain petir hitam di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan memasuki tubuh Heilong, menyebabkan aura Heilong mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Mata hitam pekat naga hitam itu menatap Zhuawan tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, naga itu melesat keluar seperti anak panah dan tiba di depan Zhuowen dalam sekejap mata. Aura Heilong terlalu kuat. Kemanapun dia lewat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Petir hitam terus-menerus meledak, menyelokan orang dan membuat orang sulit untuk melihat. Terlebih lagi, Zhuawan menemukan bahwa saat aura Heilong terus meningkat, aura kekuatan suci yang hancur di tubuhnya menjadi lebih kuat. Zhuawan tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa Heilong akan menggunakan jurus pamungkasnya. Kekuatannya pasti luar biasa. Sementara itu, Zhuawan menggerakkan energi di sekelilingnya. Dalam sekejap, cahaya ungu membumbung tinggi ke langit, membentuk pilar ungu yang menghubungkan langit dan bumi. Zhuawan mengedarkan mantra primordial dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melancarkan pukulan yang seperti matahari ungu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Gemuruh. Heilong tiba di depan Zhuawan dalam sekejap. Cakar naganya yang besar bersiul di udara, membawa serta petir hitam mengerikan yang berderak tanpa henti. Ketika tinju dan cakar itu bertabrakan, riak energi yang mengerikan meledak. Lapisan demi lapisan, seolah-olah seluruh ruang hancur oleh riak-riak yang mengerikan ini. Segera setelah itu, ruang di sekitar mereka mulai runtuh inci demi inci. Selain itu, kehancuran ini terus berlanjut. Kerusakan terus menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi hitam pekat. Seolah-olah setetes tinta telah jatuh di tempat ini. Tinta menyebar ke segala arah dan mewarnai sekelilingnya menjadi hitam. Mundur, mundur. Di kejauhan, rombongan pedagang yang sedang menonton dari samping panik ketika melihat kegelapan yang terus menyebar. Orang tua yang berdiri di geladak bahkan berteriak keras agar rombongan pedagang segera mundur. Kegelapan menyebar terlalu cepat dan menutupi area yang sangat luas. Dia tidak ragu bahwa jika mereka diselimuti kegelapan, mereka pasti akan mati. Rombongan itu segera mundur. Setelah mundur ke jarak yang aman, semua orang baru bisa rileks. Punggung banyak orang sudah basah oleh keringat. Kakek, ini, siapa yang akan menang? Gadis muda di samping lelaki tua itu juga terkejut dengan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Li'er, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam penghancur surga setengah langkah. Ketika mereka bertarung, aku benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Wajah lelaki tua itu sedikit memerah. Meskipun Zuawan dan naga hitam bertarung dengan sengit, pancaran cahaya keduanya sungguh terlalu menyelaukan. Kultivasi lelaki tua itu jauh lebih rendah daripada keduanya, dan indra ketuhanannya juga terbatas. Oleh karena itu, ia tidak dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran spesifik keduanya. Bibir merah gadis muda itu melengkung sedikit, tetapi matanya yang indah menatap ke dalam kegelapan, menampakkan kerinduan dan rasa hormat. Dia tidak menyangka kalau pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam penghancur surga ternyata begitu kuat. Dia selalu tumbuh di bawah perlindungan lelaki tua itu. Di masa lalu, dia dengan naif berpikir bahwa kakeknya adalah orang yang sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menandingi kakeknya. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia adalah seekor katak dalam sumur. Di mata para ahli alam penghancur surga setengah langkah, semua orang adalah semut, termasuk kakeknya. Saya juga ingin menjadi orang yang kuat seperti itu. Di masa depan, kakek tidak perlu melindungiku, tapi aku akan melindungimu. Kata gadis muda itu sambil tersenyum. Orang tua itu mengusap kepala gadis muda itu dan berkata, cukup sudah niatmu itu. Tapi setengah langkah dari alam penghancur surga benar-benar terlalu jauh. Orang tua itu belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kegelapan di depannya dengan cepat menghilang. Selanjutnya, mereka juga akhirnya melihat dengan jelas semua yang terjadi di kedalaman kegelapan. Hanya untuk melihat sosok yang memancarkan cahaya ungu ke seluruh tubuhnya, berdiri di atas jurang alami. Dan yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa di bawah kaki sosok itu ada seekor naga hitam yang sangat besar. Pada saat ini, naga hitam itu meneteskan darah. Banyak sisik naga yang berkilauan seperti logam tergulung dan terbuka, memperlihatkan daging berdarah di dalamnya. Yang aneh adalah darah naga hitam itu berwarna hitam. Bahkan daging yang terekspos di dalamnya juga sangat aneh. Warnanya hitam pekat, tidak seperti tubuh fisik yang seharusnya dimiliki makhluk hidup. Naga hitam itu sangat lemah, terus-menerus meraung dan memutar tubuh naganya, ingin melepaskan diri dari sosok yang berada di atasnya. Sayangnya, semua itu sia-sia. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya, tidak mau bergerak lagi. Kakek, manusia kuat itu menang. Ketika gadis muda itu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke girangan. Ayo cepat kita datang dan memberi hormat pada Tuhan ini. Ketika saatnya tiba, kamu tidak boleh bersikap kasar. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari alam penghancur surga, kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati. Tatapan mata lelaki tua itu serius, dan setelah berulang kali memperingatkan gadis muda itu, ia mendesak kafila itu untuk bergegas menuju sosok itu. Pada saat ini, Zuawan sedang menunggangi kepala naga hitam, kedua tangannya memegang dua tanduk naga hitam itu. Naga hitam itu tidak berdaya, terus-menerus melolong. Ia hampir dipukuli setengah mati oleh Zuawan, dan pada saat ini, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan untuk melawan Zuawan? Hah, ini... Zuawan dengan santai menyekas tetes darah hitam di kepala naga hitam itu, dan tatapannya menjadi sangat aneh saat dia mengendusnya. Karena ia menemukan bahwa darah hitam ini bukanlah darah sama sekali, tetapi lebih seperti cairan energi. Merobek. Zuawan merobek sisik naga di kepala naga hitam itu, dan tangan kanannya meraih ke dalam. Dia benar-benar merasakan banyak garis di dalamnya. Garis-garis ini memancarkan cahaya aneh, dan memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Inikah kehidupan mekanis? Mata Zuawan berbinar, merasa tidak percaya. Dia berpikir keras, banyak berpikir, dan merasa bahwa naga hitam ini jelas bukan produk langit berbintang ini. Meskipun langit berbintang tempat dia berada juga memiliki banyak planet kehidupan dengan peradaban teknologi, secara umum, peradaban teknologi belum berkembang, dan bahkan lebih mustahil untuk menciptakan kehidupan mekanis semacam ini dengan kekuatan yang sebanding dengan setengah langkah alam penghancur surga. Mungkinkah naga hitam ini berasal dari langit berbintang lain? Mata Zuawan berbinar. Dia bukan orang bodoh seperti dulu, dan tahu apa yang disebut langit berbintang di alam bawah dan seratus alam luar. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa langit berbintang di alam bawah bukan hanya langit berbintang miliknya, tetapi juga langit berbintang peradaban lain. Dan naga hitam ini jelas merupakan produk dari peradaban langit berbintang lainnya. Namun, bagaimana naga hitam ini bisa memasuki langit berbintang tempat dia berada? Terlebih lagi, sebenarnya ada jejak kekuatan suci yang hancur di tubuh naga hitam itu, yang sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, mata Zuawan tertuju pada kegelapan di kedalaman jurang alami. Mungkinkah ada dunia lain di bawah jurang alami ini? Zuawan berpikir dalam hatinya, dan merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang paling besar. Bagaimanapun, naga hitam ini telah muncul dari kedalaman jurang alami ini. Terlebih lagi, ia muncul tiba-tiba baru-baru ini. Mungkinkah ada lorong di kedalaman jurang alami ini yang mengarah ke langit berbintang lainnya? Salam, Senior, saya Liu Cheng Feng. Pada saat ini, rombongan itu sudah mendekat. Lelaki tua yang berdiri di garis depan geladak buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Zuawan, dan berbicara dengan penuh hormat. Pikiran Zuawan terganggu oleh kata-kata lelaki tua itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, menatap karavan itu dengan ekspresi terkejut. 3520. Sudut emas langit berbintang. Ah! Begitu Zuawan menoleh, gadis muda itu segera melihat penampilan Zuawan dengan jelas dan tanpa sadar berteriak. Jantung lelaki tua itu berdebar kencang dan buru-buru menarik gadis muda itu, membuatnya membungkuk pada Zuawan. Yang mulia, ini adalah cucu perempuan saya, Liar. Dia belum pernah melihat dunia, jadi jika ada hal-hal yang kurang sopan santunnya, yang mulia, mohon jangan tersinggung. Orang tua itu sangat teliti dan segera meminta maaf kepada Zuawan. Pada saat yang sama, barulah dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zuawan. Begitu dia melihat penampilan Zuawan, dia pun tercengang, tatapannya menampakkan ekspresi tidak percaya. Kalian berdua, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Kata Zuawan sambil tersenyum, bukan senyum. Gedebuk. Orang tua itu segera tersadar dan segera menarik gadis muda di sampingnya untuk berlutut. Tubuhnya gemetar ketika dia berkata, tidak menyangka kalau itu adalah Yang Mulia. Orang rendahan ini tidak tahu sebelumnya dan seharusnya tidak mengambil kesimpulan gegabuh. Yang Mulia, mohon bermurah hati dan ampuni kami. Orang tua itu berkeringat dingin, punggungnya basah kuyuk. Kala itu, ketika Zuawan memimpin untuk meninggalkan dermaga, dia pernah menegaskan bahwa Zuawan pasti akan mati, kata-katanya sangat kurang ajar. Meskipun Zuawan sudah jauh pada saat itu, dia tahu bahwa orang kuat seperti Zuawan, meskipun dia sangat jauh, dia mungkin juga mendengar kata-katanya di kapal terbang saat itu. Itulah sebabnya dia buru-buru berlutut di tanah untuk meminta maaf. Ketika orang lain dalam karavan itu melihat lelaki tua itu berlutut, mereka juga berlutut satu demi satu, tidak berani menatap langsung ke arah Zuawan. Orang di depan mata mereka diduga sebagai seorang ahli setengah langkah dari alam pemecah langit, seorang ahli sejati yang berdiri di langit berbintang ini. Dia dapat dengan mudah memusnahkan mereka dengan satu jari. Mereka yang begitu kuat tidak berani menyinggung siapapun, mereka buru-buru memohon belas kasihan. Zuawan tersenyum, tapi bukan senyum. Saat itu, dia memang mendengar semua komentar lelaki tua itu tentangnya di kapal terbang. Hanya saja dia tidak mempermasalahkannya. Sekarang, melihat orang tua itu begitu gugup, dia merasa agak geli. Bangun, jika aku menyalahkan kalian saat itu, apakah kalian semua masih bisa hidup sampai sekarang? Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Hati Liu Cheng Feng menjadi dingin, buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Zuawan dan mengucapkan banyak kata-kata indah. Yang mulia, apakah kamu juga menuju ke domain iblis? Kenapa kau tidak ikut dengan kami? Liu Cheng Feng mengepalkan tinjunya ke arah Zuawan dan bertanya dengan tatapan mata yang penuh semangat. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Liu Cheng Feng juga orang yang pintar. Dia melirik naga hitam yang dipenjara oleh Zuawan dan memikirkan sesuatu. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Zuawan. Tuan, ini adalah token perusahaan perdagangan Thunderbolt kami. Perusahaan perdagangan Thunderbolt kami adalah salah satu dari empat perusahaan perdagangan besar di wilayah iblis. Kami memiliki pengaruh di wilayah iblis. Senior, jika kau menuju ke alam iblis, kau bisa datang menemuiku di perusahaan dagang petir. Meskipun kekuatan orang tua ini jauh dari tandingan yang mulia, koneksiku di wilayah iblis masih cukup luas. Tuan, jika Anda memiliki masalah sepele, Anda dapat mencari orang tua ini. Orang tua ini pasti akan siap sedia membantu Anda dan mengurusnya dengan baik. Kata Liu Cheng Feng penuh harap. Zuawan mengangguk, menerima token itu, dan berkata dengan santai, jika aku benar-benar menghadapi masalah yang merepotkan, aku akan pergi mencarimu. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membiarkan orang bekerja tanpa imbalan saat saya menemukan orang yang dapat membantu saya. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya saat itu, tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Liu Cheng Feng menyeringai lebar, lalu dengan cerdik berhenti mengganggu Zuawan dan memimpin rombongan itu menjauh dari tempat itu. Kakek, Tuan ini sekilas bukan dari daerah iblis. Dia mungkin tidak begitu mengenal daerah iblis. Kenapa kamu tidak mengundangnya untuk ikut dengan kami? Kami benar-benar bisa menjadi pemandunya. Setelah karavan itu pergi, gadis muda didek bertanya kepada Liu Cheng Feng dengan bingung. Tuan ini baru saja menaklukkan naga hitam itu. Dia mungkin ingin mengambil keuntungan dari naga hitam itu. Bukankah kita akan merusak suasana hatinya di sana? Berangkat lebih awal adalah pilihan terbaik, kata Liu Cheng Feng dengan mata berbinar. Mendengar itu, gadis muda itu mengangguk setengah mengerti. Zuawan datang di hadapan naga hitam itu dan berkomunikasi dengannya melalui Indra Ilahi, menanyakan asal-usulnya secara spesifik. Manusia, lebih baik kau biarkan aku pergi. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Aku makhluk dari Golden Corner Starry Sky, garda depan Golden Corner Starry Sky. Jika kau melepaskanku sekarang, saat pasukan Golden Corner Starry Sky datang ke sini, kau lah yang akan mati lebih dulu. Naga hitam itu meraum dan membalas Zuawan dengan divine sense yang ganas. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka naga hitam ini benar-benar datang dari langit berbintang alam bawah lainnya. Selain itu, menurut kata-kata orang ini, pasukan Golden Corner Starry Sky akan datang untuk menyerang langit berbintang mereka. Apa yang sedang terjadi? Langit berbintang mereka tidak memiliki persimpangan dengan apa yang disebut langit berbintang sudut emas, jadi mengapa langit berbintang sudut emas menyerbu langit berbintang mereka? Zuawan menjadi sangat serius. Dia selalu merasa bahwa langit berbintang sudut emas ini sangat tidak biasa. Para pelopor yang dikirim ke sini semuanya adalah orang-orang kuat dari wabah ketiga. Kekuatan langit berbintang ini pasti sangat kuat, mungkin lebih kuat dari langit berbintang tempat dia berada. Selanjutnya, Zuawan berencana untuk terus bertanya tentang tujuan dari apa yang disebut langit berbintang sudut emas. Namun, naga hitam itu pintar dan tahu bahwa ia telah keceplosan. Tidak peduli seberapa keras Zuawan bertanya, ia tetap diam. He he, masih berpura-pura diam padaku. Aku akan membiarkanmu berpura-pura. Zuawan mencibir, indera ketuhanannya yang kuat bagaikan pedang tajam saat menusuk dahi naga hitam itu. Meskipun naga hitam adalah makhluk logam dan memiliki tubuh yang sangat berbeda dari daging dan darah, indera keilahiannya masih sama. Bagaimanapun, ia telah memulai jalur kultivasi. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa kekuatan fisik naga hitam itu sangat kuat dan ada jejak kekuatan ilahi yang rusak di tubuhnya. Namun, indera ilahinya sangat lemah dan hampir tidak memiliki kekuatan seorang kultivator blight pertama. Indera ilahi Zuawan menyerang indera ilahi naga hitam dan segera menekan indera ilahinya. Selama Zuawan menginginkannya, ia dapat segera menghancurkan indera ilahi naga hitam itu. Naga hitam itu menyadari kekuatan indera ilahi Zuawan dan mulai merasa takut. Ia mengirimkan indera ilahi memohon belas kasihan. Zuawan mengabaikannya. Indera ilahinya mengembun menjadi bor spiral dan mulai menghancurkan ruang indera ilahi naga hitam itu. Dia ingin meledakan indera ilahi naga hitam itu dan langsung mencari jiwanya. Itu sederhana dan kasar tanpa ragu-ragu. Namun tak lama kemudian, Zuawan menemukan bahwa di kedalaman indera ilahi naga hitam, terdapat kekuatan khusus yang membentuk perisai yang melilit indera ilahi dan melindunginya. Terlebih lagi, perisai ini juga memiliki jejak kekuatan ilahi yang rusak. Sangat sulit untuk menghadapinya. Para pembudidaya wabah ketiga biasa akan merasa sulit untuk menghancurkan perisai ini dengan serangan indera ilahi. He he, indera ketuhanan Rasku memang selalu lemah. Kami sudah mengambil tindakan pencegahan. Jadi bagaimana jika indera keilahianmu kuat? Kau tidak dapat menghancurkan perisai indera ilahi yang dipasang oleh guru ilahi Rasku. Naga hitam itu melihat bahwa indera ilahi Zuawan terhalang dan menghela nafas lega. Perisai ini memang sangat sulit untuk dihadapi oleh para kultifator blight ketiga biasa. Bahkan para kultifator blight keempat akan merasa sulit untuk menghancurkannya jika mereka tidak memiliki serangan Divine Sense. Tapi bagiku, itu hanya sampah. Zuawan mencibir, indera ketuhanannya terlalu kuat. Sebanding dengan kultifator blight kelima, perisai dalam indera ketuhanan naga hitam itu hanya lelucon baginya. Indera ketuhanan Zuawan melonjak dan perisainya langsung runtuh. Indera ketuhanannya sepenuhnya menempati ruang indera ketuhanan naga hitam itu dan mulai mencari indera ketuhanannya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Tidak, bagaimana ini mungkin? Tidak, bagaimana ini mungkin?